Halo, 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 selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para mahasiswa FAP Udinus, terutama di mata kuliah praktikum aplikasi komputer bisnis. Dan video ini merupakan video bagian kedua dari video bagian satu tentang Microsoft Excel, lebih tepatnya lingkungan Microsoft Excel. Namun, untuk video kedua ini, saya akan fokus untuk menjelaskan, memberikan tutorial kepada para mahasiswa terkait dengan penggunaan formula dan proses penghitungan di dalam Microsoft Excel. Nanti para mahasiswa akan harus mengerjakan praktik satu dan praktik dua yang ada di halaman 12 dan halaman 15 dengan perpanduan pada modul halaman 9-15 atau berdasarkan video tutorial saya ini. Jadi, untuk sebelumnya, sudah kita bahas secara permukaan tentang Microsoft Excel, itu terdiri dari sel-sel, di mana sel itu merupakan gabungan dari baris dan kolom. Terus kemudian, bagaimana supaya mahasiswa itu bisa menghapalkan? Ini ya, instruksi matematika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan. Dan kemudian, hampir semua fungsi ataupun rumus yang mau kita terapkan, itu harus dimulai dengan tanda sama dengan atau equal. Ya, kemudian, terakhir adalah sudah dijelaskan bagaimana caranya melakukan format. Ya, entah itu data yang bersifat numerik dan data yang bersifat teks. Oke, nah di sini ada beberapa penekanan lagi yang sifatnya lebih ke arah reminder. Prinsip matematika yang sudah diajarkan kepada kalian sejak SD. Bahwa kalau ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan akar, ya, itu kan pasti ada yang namanya derajat urutan pengerjaan atau hirarki operator hitung. Ya, dan itu juga harus kalian bawa logika tersebut ke dalam operasi Microsoft Excel. Jadi, kalau ada dalam sebuah rumus, misalnya ada kelima-limanya ini, ya, yang harus dikerjakan pertama kali adalah yang merupakan pemangkatan. Lalu, yang harus dikerjakan kedua kalinya adalah kali atau bagi, yang ketiga adalah plus dan minus. ya, jadi ini terkait dengan mana kalian harus dikerjakan. Tetapi, ya, kalau misalnya Anda menggunakan tanda kurung ini, ya, instruksi yang dihaplit oleh tanda kurung tersebut akan diproses terlebih dahulu karena memiliki urutan atau hirarki operator yang lebih tinggi. ya, dan nanti semakin lama kita berproses belajar di Microsoft Excel, kalian akan menemukan dan harus menggunakan, ya, tanda kurung ini digabung dengan banyak operator instruksi matematika. Nah, jadi harap diingat-ingat dulu, ya, halaman 9 ini. Terus, untuk menulis formula pada Excel, Excel, apapun itu, ya, sudah pernah dicontohkan, ya, di video pertama juga sudah, saya lewati aja. Nah, bagaimana jika kita salah memasak mulai, jadi kita merasa bahwa, wah, aku sudah benar. Maksudku itu adalah 1500 dikali 400. Tapi kenapa kok yang muncul bukan angka, tetapi pesan kesalahan. Nah, di sini pesan kesalahan itu ada beberapa jenis. Misalnya ini, ya, kalau ditanda hashtag atau pagar berkali-kali, itu sebenarnya bukan kalian salah, bukan, ya. Itu hanya karena lebar selnya itu tidak sesuai dengan lebar data pada sel. Jadi, kita hanya perlu melebarkan kolom. Gak usah panik, ya. Yang panik itu kalau ini, ya. Yang panik itu kalau ini sebenarnya. Dan kebanyakan biasanya, ya, itu ini, tiga ini. Ya, tiga ini merupakan contoh kesalahan formula yang paling sering dilakukan untuk para mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Ya, apa aja sih itu? Kalau ada pagar diff bagi nol itu artinya kalian itu mencoba operasi pembagian dengan nol yang tidak didefinisikan. Nah, siapa tahu kalian salah mencet selnya waktu melakukan pembagian. Maka, maksud kalian itu benar. Tetapi, mungkin nge-kliknya yang salah. Terus kemudian, hashtag name, tanda-tanya. Itu menggunakan nama sel yang didefinisikan atau salah penulisan. Lalu, hashtag value, tanda seru, mencoba memanipulasi sesuatu secara aritematika yang bukan sebuah angka. Jadi, biasanya kalian mungkin melakukan kesalahan dalam artian maksudnya mau mencet angka 1.500 di sel C4 gitu. Misalnya, eh, yang kemencet malah C3 judulnya. Ya, yaitu harga. Ya, pasti akan jadi ini. Ya, jadi jangan bingung karena semuanya sudah saya jelaskan di sini. Lalu, range. Yang dimaksud dengan range pada Excel itu kumpulan dari beberapa sel. Jadi, gambarnya seperti ini. Kalau kalian milih cell, misalnya C3, kemudian kalian klik, kemudian drag ke bawah sampai dengan C13 ini, itu artinya kalian itu sedang membuat range. Ya, seperti itu. Terus, memasukkan data secara otomatis pada Excel. Ini sudah dijelaskan juga di video satu tadi. Di mana kalian itu menggunakan menggunakan prinsip feel ahead. Ya, di sini sudah dikasih. tanda di sini bahwa dengan feel ahead, di klik, kemudian di drag ke bawah, itu sebenarnya kalian itu melakukan copy, atau menyalin. Bisa meng-copy konten, bisa meng-copy rumus, kemudian polanya dilanjutkan, atau melanjutkan pola yang sudah ada. Misalnya, ya, kalian misalnya menulis 1 sampai 100 gitu. Kan itu sangat membosankan, monoton. Caranya gampang. Tinggal ketik 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3 ini di-block. Ya, terus kemudian di sebelah kanan bawah nomor 3 ini, ada sampai muncul simbol feel ahead. Klik, kemudian tarik ke bawah. Lalu kemudian hari juga sama, ya, dalam bahasa Inggris. Terus kemudian bulan, ya, dalam bahasa Inggris. Tahun juga sama. Ya, untuk praktiknya begini saja. Misalnya ini ya, nomor 1, 2, pilih 3 ini saja. Terus kemudian kan block ini, 1 sampai 3 ini. Terus kemudian kalian feel ahead, klik, drag ke bawah. Nah, ini akan ada balon bantuan, bahwa kalian kalau melepas di sini, itu nanti akan muncul angka 1 sampai dengan 20 secara berurutan. Nah, seperti ini kalau dilepaskan. Ya, tahun juga sama. Misalnya, 2001, 2002, 2003. Unblock, kemudian feel ahead, klik, drag sampai bawah. Tahun 2020. Urutan seperti itu. Silahkan, kalian bisa menguji pengetahuan kali ini di microspexel masing-masing. Bagaimana kalau hari? Bagaimana kalau bulan? Dan seterusnya. ini saya lewati. Nah, sekarang coba langsung kita menuju ke praktik 1. Jadi, di sini praktik 1, itu kalian silahkan menulis secara persis. Membuat tabel secara persis, membuat judul tabel, kemudian angka-angkanya sama persis. ya, jadi, X dan Y, kemudian bagaimana kalau X kurang Y? Bagaimana kalau X dikali Y? Bagaimana kalau X dikuadratkan? Bagaimana kalau Y dikuadratkan? Dan bagaimana kalau X plus Y, terus kemudian dikuadratkan? ini. Ini, ya. Terus kemudian, berarti di sini kalian bikin ini ya, bikin 2 tabel. Yang satu, tabel yang ini, perlu dikerjakan. Kemudian yang kedua, adalah tabel yang ini. Perpangkatan. Sama, ya. Tujuannya adalah membuat kalian mengulang-ulangi praktik yang sudah ada sampai kalian katam. Ya. Contohnya di sini, sudah saya buat praktik satunya. Ini ya. Jadi di sini, aplikasi penghitungan dalam Excel. Ya, ini. Ini saya contohkan satu baris dulu. Bagaimana cara menghitungnya, ya. 12 kurangi 2. Ya. Berarti kita pencet ke sini. Dipencet. Kemudian, minus, dipencet. 10. Ya. Terus, klik ke sini, dipencet. Asterik. Berkali ya. Ini adalah 24. Kemudian, X kuadrat dan Y kuadrat. Berarti memakai pangkat. Maka, equal X kurung buka 2. Lalu, W, dua ini ya. Di pangkat 2. Enter. Ini juga sama. Dan perhatikan di sini ya. Bahwa, di sini ada dua macam operasi. Plus dan pangkat. Secara logika, ya, harusnya pangkatnya dikerjakan dulu. Tetapi, di sini ada tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, maka, yang harus dikerjakan adalah sesuatu yang ada di dalam tanda kurung tersebut. Maka, kalian jangan lupa juga, tanda kurungnya diketik. kurung X ini, 12 ini ya. Ditambah seperti ini, 2 kurung tutup. Kemudian, baru di pangkat. 2. Enter. Silahkan, kalian bisa menggunakan rungs tersebut untuk menghasilkan sisanya ini. sedikit trik dari saya, sedikit trik dari saya, kalian bisa mengerjakan ini di file head. Jadi, kalau kalian tahu caranya file head, sudah lah. 1 menit, selesai tugas. Misalkan, sudah membuat, soalnya sudah ada semua, tabelnya, tinggal menghitung formulanya, hitung saja kelimanya, terus kemudian di file head. Selesai. silahkan dicoba, masih-masih di rumah. Ini juga sama ya. Ini X kali Y, berarti ini, dikali ini. Terus kemudian, X kuadrat, berarti tinggal di pangkat juga. Kemudian, Y kuadrat juga sama, ini tinggal di pangkat juga. Ini juga sama, tanda kurung, hati-hati. X ditambah Y dulu, setelah itu baru dipangkat. tinggal di file head. Jadi, contohnya, gampang sekali, tinggal mencontohnya. Tinggal di file head, selesai. Klik jekera X dulu, di sebelumnya. Terus, kita kembali dulu, ke sini. Nah, ada beberapa kasus, dalam beberapa kasus, kita akan dapat menemukan sebuah pola persoalan. di mana mungkin kita, ketika akan melakukan file head, itu justru akan menghasilkan jawaban-jawaban yang salah. Karena, ya, pada istilahnya, sifat dari soal tersebut, itu tidak mengizinkan kita. untuk mengizinkan file head, setiap sembilan yang lain. Ya, nah, terus di sini, harusnya seperti apa? Nah, ini ada yang namanya, referensi, absolut, referensi, relatif, dan referensi, campuran. Di sini, Excel-nya, dia akan digasih, referensi sel. ya, nah, di sini, caranya, ya, adalah, kalian, itu harus bermain dengan simbol, dolar. Penulisan, absolut, selalu ditambahkan tanda dolar, pada nama kolom, dan atau nomor barisnya, atau dengan menekan tombol F4, pada keyboard. Jadi, kalau kalian, menulis, dolar B, dolar 1, atau, kalian mengklik sel B1, terus kemudian, kalian mengklik tombol F4, di keyboard kalian, artinya, Excel akan menetapkan nilai-nilai, sel B1, secara tetap. Mau kita copy paste ke bawah, mau kita fill head ke bawah, ke samping kiri, ke samping kanan, ke atas, ya, tapi B1 itu akan tetap, ya, sementara alamat relatif, ya, itu sebenarnya, sudah kita terapkan, tadi, ya, yang saya contohkan, di praktek 1, saya contohkan di, pada video sebelumnya, itu sebenarnya, adalah sesuatu yang disebut, sebagai, alamat relatif, jadi, di sini dijelaskan, ya, misalnya, ini saya, mungkin saya, ini ya, saya jelaskan dengan, membuat lagi dari awal, 1, 2, 3, 3, 4, 5, kemudian, 2, 4, 6, 8, 10, di sini, relatifnya, mungkin di sini relatifnya, saya beri blok, mungkin warna aja, untuk kalian bisa menerti, efeknya nanti bagaimana, alamat relatif, intinya begini, kalau, 1, 2, ini di blok, ya, terus kemudian, ya, kita, menggunakan, sel, perhitungannya seperti ini, jadi, sel C2, itu adalah, A2 tambah B2, ya, berarti, 1 ditambah 2, sama dengan 3, ya, ini, kalau di sini, contohnya G2, ditambah, 2, 3, kan, nah, setelah ini, kita disuruh petunjuknya gini, kalau misalnya kita melakukan, feel ahead, ya, ke bawah, dari angka 3, setelahnya akan jadi seperti ini, 3, 6, 9, 12, 15, 6 dari 2 tambah 4, 9 adalah 3 tambah 6, 12 adalah 4 tambah 8, 15 adalah 5 tambah 10, coba kita lihat, kita lihat warnanya, ya, biru ditambah merah, kemudian, saya geser ke bawah, saya klik formulanya, sel biru dan sel merahnya, ikut bergerak ke bawah, jadi kalau kita copy paste, ya, dengan metode feel ahead juga, itu kalau tidak dikunci dengan tanda dolar, ya, itu, dia, rumusnya akan mengikuti, jadi rumusnya berpola, kita meng-copy rumus, tapi rumus yang ditulis dengan, menggunakan koordinat sel seperti ini, itu akan menyesuaikan diri, sehingga membentuk sebuah pola, terus bagaimana, kalau misalnya, ya, ini, digeser ke, kanan, jadi, dari 3 ini, kita geser ke, sini, hasilnya seperti apa? coba, kalau ini kan, G2 tambah H2, hasilnya bagaimana, kalau saya geser ke kanan? hasilnya 5 ternyata, dari mana? dari H2, plus I2, nah, di sini kita bisa lihat bahwa, ya, yang G, tadi, yang biru ini, bergeser ke, H, sementara, yang merah tadi, di H, itu, sekarang bergeser ke, I, dan setelah, rusnya, tidak sama, tinggal, kalau misalnya kita, terlalu, sudah terlalu expert, itulah tinggal blok aja semua, kemudian di, fill ahead ke, bawah, selesai, ya, jadi ini, contoh penjelasan, penjelasan, bagaimana menggunakan alamat relatif, ya, sudah ada penjelasannya, secara ini juga ya, disini, nah, kalau alamat absolute, terus gimana? ya, contohnya misalnya, ini saya hapus dulu ya, ini saya kopi aja, ini saya hapus dulu ya, disini, adalah contoh, kalau misalnya kita, menggunakan alamat absolute, untuk, mungkin saya pakai warna yang, tidak, biru, ya, kalau absolute, ini saya, gimana? nah, kita kan, rumusnya adalah 1, ditambah 2, ya kan? B3, nah, tetapi, ya, kalau misalnya, kita, memutuskan, untuk menggunakan, alamat absolute nya itu adalah, C1, ya, sorry, sorry, contohnya adalah, D2 sama dengan, A2 plus B2, ya, jadi, disini, ah, absolute nya adalah A2, jadi yang angka 1 ini, ya, jadi disini, dalam rumus ini, kan yang ini, ya, G10 nya ini, kita, kasih, tanda dolar, jadi, G, ya, huruf G nya, itu di, apet oleh tanda dolar, bisa saja, langsung kita klik, F4, langsung akan, utungnya, semua kunci, bagaimana, kalau, rumus yang sudah, di kunci, alamatnya, salah satunya ini, ditarik ke bawah, coba, kalau ditarik ke bawah, ya, asli kan, berbeda kan, coba kita cek, nah, ketika, G10 di kunci, sementara, H nya, H10 tidak di kunci, lalu, kalau geser ke bawah, G nya tetap di G10, ya, yang biru, yang merah bergeser, dari H10 ke H11, ya, ini juga sama, G nya tidak berubah, hanya, ikut turun, ini juga sama, ini juga sama, kalau digeser, bagaimana, sama, ya, kita lihat, G nya tidak bergeser, tapi, H bergeser ke I, yang tidak bergeser, I geser ke J, dan, seterusnya, jadi, cara menggunakan, absolute, ya, untuk, absolute, nah, disini juga ada, ya, ada dua jenis, alamat absolute, untuk memperdekat saja, ada yang namanya, semi-absolute, ya, dan ada yang namanya, absolute, mutlak, oke, nah, ini silahkan kalian baca sendiri, dan silahkan kalian, apa namanya, coba-coba sendiri, tapi, idenya itu seperti itu, jadi, kalau kita merasa bahwa, aku, harusnya bisa mengerjakan, soal ini, dengan, menggeser ke bawah, menggeser ke samping, tapi, aku butuh, angka ini, ya, angka yang jadi, acuan ini, untuk tidak bergerak, ketika saya, ya, itu, mau, feel ahead, ke bawah, atau ke samping, ya, idenya seperti itu saja, ya, disini, silahkan kalian, melakukan praktik dua, ini adalah latihan satu, latihan dua A, dan latihan dua B, ya, tetapi, sesuai dengan petunjuk di Google Classroom saya, kalian, harus, mengumpulkan, di Google Classroom, ya, satu file Excel saja, satu file Excel tersebut, ada dua sheet, sheet pertama, di rename praktik satu, sheet kedua, di rename praktik dua, jadi sheet satu itu yang ini, ya, sheet satu yang ini, sheet dua, itu, di rename jadi praktik dua, terus kemudian isinya ini, ya, latihan satu tentang contoh absolut, dan latihan dua A dan dua B, itu sebenarnya, kalau, bercontoh, konteksnya ekonomi, ya, di sini kamu bisa melihat, absolut kolom, berarti maksudnya, ini bisa digeser ke, kanan, ya, 100 x 1, 100 x 2, 100 x 3, 100 x 4, 100 x 5, kalimat saya, kalian sudah paham, ya, mana yang tidak bergerak, dan mana yang, absolut baris, 100 x 1, sampai 100 x 5, ya, pahami perkataan saya, mana yang tidak bergerak, dan mana yang bergerak, absolut baris dan kolom, berarti 100 x 1, sampai 100 x 5, terus kemudian, 100 x 6, sampai 100 x 10, ya, silahkan, pikirkan, apa yang baru saja saya pikir, saya katakan, itu mengandung, kata kunci, ya, bahwa, mana yang harus dikunci, mana yang tidak usah dikunci, supaya ketika melakukan feel ahead, bisa cepat diselesaikan, ya, terus kemudian, latihan 2, contoh berkontasi ekonomi, jadi andekan aja, misalnya, kamu punya 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar, sampai 50 dolar, ya, terus kamu, ingin membandingkannya, dengan nilai tukar, nilai tukar itu ada 2, nilai tukar dolar, kalau kita, beli dolar, dan nilai tukar dolar, kalau kita, menjual dolar, ya, katakanlah kamu ke, money exchange, ya, itu berarti kan intinya, 1 x 9700, 1 x 9500, 2 x 9700, 2 x 9500, ya, silahkan tentukan, mana yang harus diabsolut, mana yang harus relatif, ketika, proses mengetik formulanya, yang ini juga sama, ya, produk, sepatu sport, harga 235 ribu, dari tanggal sekian sampai sekian, unit terjual tiap hari itu seperti ini, silahkan, subtertualnya seperti apa, baik, itu aja dari saya, penjelasan dari saya, silahkan bisa segera dikerjakan, bisa segera dikumpulkan, ya, taruh juga di Google Classroom, ya, semoga bermanfaat, video kedua ini, saya tunggu, tegas-tegas dari kalian, terima kasih. selamat menikmati,